Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Tempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021. Mulai 19 Agustus kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com Indonesia, tunjukkan bakatmu. Oke, dan hari ini... Mau kemanis sih yuk! Gue pilih bingung, mau kemana naromat disitu. Oke baik, untuk manis, untuk hari Jumat ini ya. Mungkin kan kalau ngeliat ada beberapa dari tim itu sudah ada promo. Ya, dimana hari ini banyak yang Ayu ingin utarakan sebenarnya. Yang selama ini mungkin dia hanya diam saja. Oke, tapi sebelumnya hari ini kebetulan Ayu bisa cerita hari ini? Iya, hari ini tadi Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Hari ini Ayu laporan A, didampingin sama tim lawyer Ayu juga Bang Miola. Jadi tadi kita ke Polda. Oh Polda tadi ya. Oke, dan kita punya tayangannya saat Ayu berada di Polda ya. Sekarang kita lihat di sini. Oke. Nah, hari ini mungkin karena ini tayangan secara live jadi... Nah, loh kan. Nah, loh kan. Dingin ya lagi dia, banyak debu. Oke. Hari ini eksklusif di Brownist Ayu akan angkat bicara mengenai masalah yang menimpannya belakangan ini. Yuk, sebelum kita ngobrol sama tim kuasa hukum Ayu. Nah, sebenarnya Ayu ini hari ini pelaporan untuk? Yang kasus kemarin itu A, yang udah salah satu haters yang memang udah ketahuan jelas datanya semuanya. Jadi Ayu juga harus bergerak tindak lanjut. Ini kan selama ini kan mungkin Ayu diem gitu kan. Gak pernah nanggepin bertahun-tahun diem gitu. Cuma sebenarnya kalau Ayu sendiri dihina, dihujat gitu kan udah biasa gitu ya. Gak masalah. Tapi kalau soal anak kayaknya Ayu harus maju terus. Bikin Ayunya jadi gelisah terus gitu ya kalau tentang anaknya. Gak tenang gitu kalau misalnya udah nyangkut soal anak, soal keluarga gitu. Jadi yaudah Ayu memastikan Ayu harus lanjut semuanya. Ayu harus maju buat ngebela anak Ayu. Apalagi dia nanti kan gak kebayang kalau dia udah besar gitu kan. Dia tahu kalau misalnya Ayu gak ngebela dia atau apa gitu. Ayu gak mau gitu. Apapun buat anak pasti Ayu lakuin gitu. Oke baik. Nah. Judul hari ini ya judulnya adalah. Terkini, terupdate, terpanas hanya di Brownies obrolan manis. Jadi omak hari ini bisa dibilang Ayu bercerita secara eksklusif di Brownies ya. Dan untuk teman-teman juga teman-teman media kan dari tahun-tahun sebelumnya juga kami selalu mempersilahkan teman-teman untuk bisa berada di luar pintu Brownies. Tapi dalam kondisi COVID-19 seperti ini, di kondisi pandemi seperti ini, memang kami dari TransTV membatasi orang luar yang bisa masuk ke area Trans Club. Jadi mungkin selama ini buat teman-teman media semoga memiliki pengertian ya. Sehingga kita tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau gak salah nanti Ayu dan dari SMA juga ada press call ya. Ada press call ya. Ada press call. Jadi ada waktunya nanti ya. Oke, dan kebetulan mungkin kayaknya yang lebih berkompeten ya. Ini mungkin yang membicarakan hal ini adalah dari tim lawyer Ayu Ting Ting ya. Kita panggil langsung ini dia Bang Minola Sebaya. Kalau di Brownies dia suka parodin Bang Minola. Bukan Bang. Oma yang Ruben yang ngasih tau katanya. Iya, benar. Igun, Igun. Emang Igun suka ngikutin sekalanya. Abang. Abang, Abang. Abang, Abang. Ya ikutin Abang lah. Saya akan hidup Bang. Wah. Topol sih Bang. Topol. Oke. Nah, sekarang ini ada tayangan dulu. Apa sih yang sebenarnya yang membuat Ayu akhirnya membuat laporan. Karena ini seperti menjadi hal yang sangat serius jadinya ya. Coba kita lihat dulu tayangan ini. Hai, hai, hai manis. Nama salah satu host Brownies Ayu Ting Ting memang sedang ramai diberitakan di berbagai media. Perseteruannya dengan haters berinisial KD pun semakin memanas setelah Ayu memutuskan untuk mengambil jalur hukum. Semua berawal dari postingan akun palsu at gundik underscore empang yang menyerang Ayu dan Bilkis yang viral di sosial media. Kemudian berhasil diungkap siapa dalang di balik akun tersebut. Setelah itu kasus ini semakin besar. Situasi semakin memanas ketika Ayah Rozak dan Umi Kalsum orang tua dari Ayu Ting Ting mengunjungi kediaman keluarga tersangka di Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah aksi ini heboh, para haters pun menggencarkan petisi untuk memboykot Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian. Hingga pada akhirnya pagi ini, Jumat 20 Agustus, Ayu bersama dengan tim kuasa hukumnya, Minola Sebayang menyambangi polda Metro Jaya untuk melamporkan haters tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hari ini Ayu Ting Ting secara eksklusif akan angkat suara dan mengklarifikasi masalah yang merundungnya. Yuk kita dengarkan curahan hati Ayu hanya di bronis obrolan manis. Oke, setelah proses panjang, kenapa akhirnya Ayu memilih Bang Minola ini? Karena emang dulu kan pernah juga sama Bang Minola kan, pernah juga, jadi udah kenal deket juga, jadi yaudah kan, yaudah Ayu percayaan aja sama beliau. Oke, terima kasih ya udah dipercayai. Oke, Bang ini sebenarnya kita pengen tahu, ini agenda yang dilakukan dari tim Minola Sebayang untuk Ayu apa sih Bang? Ya, jadi hari ini agenda kita adalah membuat laporan ke pihak kepolisian atas dugaan perbuatan melalui hukum yang dilakukan oleh pemilik akun Gundi Empang. Jadi kan kita tahu bahwa beberapa minggu ini, bahkan bulan mungkin ya, ini Ayu menjadi satu pemberitaan, Ayu yang menjadi korban, malahan justru Ayu yang seolah-olah jadi tersangkanya dalam peristiwa ini. Malah disalahkan ya? Jadi oleh karena itu, setelah Ayu berkomunikasi dengan kita, kita bilang ya, daripada kita berdebat terus di media, cari salah benarnya, lebih bagus kita menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwajib. Itulah tadi akhirnya kita ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan, dan laporan kita sudah diterima per hari ini, artinya sekarang masalah terkait dengan masalah buli ya, yang dilakukan oleh akun Gundi Empang kepada Ayu, kepada Bilkis, kepada keluarga, itu sudah ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya. Karena Bang, kalau saya bisa menanggapi ya Bang, sebenarnya situasi Ayu ini dari efek pembulian, ini merangsang teman-teman yang lainnya untuk ikut menghujat. Sedangkan mereka sebenarnya tidak tahu duduk permasalahannya seperti apa. Kita aja yang ketemu setiap hari, belum tentu tahu cerita sebenarnya seperti apa. Tapi netizen yang di luar sana hanya mengenal kita dari sosial media, mereka bisa menyimpulkan segala sesuatu yang mereka tidak, belum tentu tahu Bang. Betul, jadi itu yang tadi juga kami bahas pada sesi konsultasi di pihak kepolisian, karena kita tahu kan sebelum membuat laporan kan kita harus konsultasi dulu ya. Nah, saya sampaikan bahwa ini yang menjadi suatu hal yang menjadi kekhawatiran, ada seperti masalah sosial, seolah-olah siapapun orang yang kelihatannya senang, orang yang kelihatannya happy, itu menjadi musuh bersama. Musuh bersama orang-orang yang menggunakan akun. Sehingga ketika ada orang yang melemparkan isu apapun, kemudian rame-rame ikut menyerang. Nah, sementara tanpa tahu sebabnya, yang penting ketika mereka melihat kita bahagia, Ruben bahagia, padahal itu merupakan bagian daripada pekerjaan Ruben, dan kemudian mereka melihatnya ini orang kok bahagia terus ya, kok happy terus, kok mampu terus secara ekonomi. Orang akhirnya kemudian menjadi tidak suka. Nah, ini yang kalau istilah saya itu adalah ada kecenderungan fenomena anti kemapanan. Jadi siapapun orang yang dianggap mapan, itu rame-rame diserang. Nah, jadi itu yang tadi saya sampaikan kepada pihak kepolisian, dan menjadi pembahasan di sesi konsultasi sebelum akhirnya lapor kita diterima. Jadi mungkin juga seperti itu. Mereka tidak kenal Ayu secara keseluruhan, mungkin Ayu juga banyak masalahnya. Tapi yang mereka tahu, Ayu happy terus di acara-acara yang mereka lihat. Ayu bahagia terus, gitu ya. Padahal sebenarnya Ayu hanya ingin berbagi kebahagiaan, agar kebahagiaan itu bisa dirasakan juga oleh semua orang, ikut bahagia di tengah-tengah pandemi COVID-19, tidak membagi kesusahan, eh malah ditafsirkan berbeda, akhirnya menjadi bulian, menjadi bahan ejekan. Nah, ini yang harusnya kita hindari. Tapi sebenarnya Ayu itu mendapatkan bulian, mendapatkan caci maki. Ayu itu sudah bertahan berapa tahun, Yuk? Sudah bertahan-tahun ya? Selama ini kan ya, yang kalian tahu kan, Ayu itu diem kan, enggak pernah melawan, enggak pernah maju. Cuma, buat Ayu ini kayaknya ini sudah keterlaluan banget. Apalagi sudah menyangkut Bilkis. Mereka enggak tahu perjuangan Ayu dan Bilkis seperti apa, gitu lah. Dengan enaknya mereka mengajar Bilkis, gitu. Mengajar Ayu, gitu. Tanpa mereka tahu kehidupan Ayu sama Bilkis itu seperti apa. Dibilang capek iya, makanya Ayu bertindak, gitu lah. Karena Ayu udah sampai di puncaknya, gitu. Ayu pengen anak Ayu juga ke depannya, jiwanya juga bagus, gitu. Jangan sampai dihujat terus. Dan Ayu juga berhak, gitu. Wajib untuk ngebela anak Ayu. Oke, jadi emang sebenarnya ini yang paling Ayu susah sekali hilangkan begitu dari pikiran itu karena anak, ya? Bilkis. Lebih ke anak, ya, Ayu? Bilkis nomor satu, gitu, A. Ya, sama aja kayak ayah ibu ke Ayu, gitu. Sekarang Ayu jadi orang tua. Apapun juga buat Bilkis, Ayu lakuin, gitu. Hidup mati Ayu ya buat anak, gitu. Buat Bilkis. Apalagi Bilkis berapa umurnya, Ayu? Bilkis baru tujuh tahun. Tujuh tahun? Kan sangat tidak mungkin sekali anak tujuh tahun itu membuat kesalahan, membuat satu perbuatan yang menyinggung orang lain. Jadi yang ada dari anak-anak kecil itu, dari nol sampai umur tujuh tahun, itu hanya kelucuan. Hanya mengekspresikan dirinya apa adanya, tanpa ada hal-hal yang lain. Jadi kalau misalnya anak kecil di bawah umur yang mengekspresikan dirinya, nari, seperti apa, semua anak juga akan seperti itu. Kemudian dikomentari dengan kata-kata, wah ini dari kecil diajar joget-joget, besar mau jadi apa gitu ya, nggak benar ya. Ini kan udah merupakan suatu hal yang kalau menurut saya sudah sangat melanggar aturan hukum ya. Jadi itu yang membuat kita akhirnya bertindak karena memang juga demi melindungi kepentingan Bilkis sebagai seorang anak yang dari seorang anak itu nggak ada yang jeleknya, Ben, kalau menurut saya. Di apapun lucu aja, natural. Apa aja lucu, kok jadi masalah bagi mereka. Oke, tapi sebenarnya yang harus kita concern lagi ini adalah bagaimana, kenapa ini ada di Brownies? Karena ini ditayangkan secara live. Mudah-mudahan jika masih ada saja yang memberikan potongan-potongan gambar yang akhirnya mengarah sebuah opini, ya. Mungkin itu bisa concern juga untuk pihak lawyernya Ayu ya, karena itu memang banyak akhirnya menjadi ketriggernya ke situ. Jadi pembicaraan yang tadinya bercanda, ya, kalimatnya yang bercandanya nggak keambil, jadi hanya kepotong demi kepuasan mereka, demi sebuah, apa ya, ya, yang ada di pikiran mereka tentang si orang yang mereka benci gitu ya, Bang. Nah, kalau yang kayak begitu, itu juga bisa kena juga itu, Bang. Ya, jadi memang negara kita kan negara hukum, ya, tidak ada orang yang kebal hukum, ya. Jadi ada beberapa aturan yang memang harus ditaati, apakah itu undang-undang yang bersifat khusus, seperti undang-undang transaksi elektronik, ETA, maupun undang-undang yang lainnya. Jadi itulah yang menjadi dasar kita untuk ke pihak yang berwajib, sehingga akhirnya kita bisa buktikan, kita bisa membuat laporan dan laporan kita diterima. Karena polisi sekarang kan juga orangnya selektif. Laporan-laporan yang menurut mereka itu tidak ada muatan pidananya, laporan-laporan yang menurut mereka itu tidak ada unsur kejahatannya, kan pasti mereka akan tolak. Tapi buktinya pada hari ini, saya dengan Ayu membuat laporan, konsultasi dari murid krimsus, krim um, dan akhirnya laporan kita diterima. Itu membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan, itu patut diduga telah memenuhi hal-hal yang dapat dikatakan melanggar aturan, Ben. Ya, oke. Nah, kemarin ini, aku ada tayangan, Bang. Ini karena kita media, jadi kami pun harus memberikan berita untuk secara berimbang. Ya, dari pihak yang membuat akun tersebut sudah membuat video dan ada permohonan maaf. Seperti apa videonya? Kita lihat sama-sama. Oke, nah kalau dari Ayu sendiri tanggapannya gimana? Kalau maaf sih ya, ya pasti sudah dimaafin lah ya, pastilah. Cuma kan, dimanapun juga kan Ayu kan juga wajib buat ngebela anak Ayu, ngebela keluarga Ayu, gitu. Jadi bukan berarti Ayu ini artis, kalian bisa hujat terus-terusan, apalagi ngehujatnya ngehujat anak, keluarga, gitu. Jadi kalau maaf pasti sudah dimaafin, tapi buat Ayu pembelajaran buat semuanya ke depannya, gitu. Jadi jangan sampai menggunakan media sosial tuh seenak-enaknya, gitu loh. Apalagi mencaci orang yang memang enggak tahu apa-apa, Bilkis kan bukan artis, gitu. Ayah, ibu, keluarga Ayu juga bukan yang artis, ini Ayu, gitu. Yang tadi Ayu bilang kalau Ayunya aja sih udah biasa, gitu. Tapi ini udah ke anak, udah ke keluarga, ini yang bikin Ayu, jadi enggak bisa, gitu. Benar-benar Ayu bukan bilang Bilkis bukan artis, tapi Bilkis itu adalah anak di bawah umur. Yang sebetulnya Bilkis itu enggak mengerti sebuah permasalahan. Karena di rumah pun, aku yakin sekali ayah, ibu, Ayu enggak pernah membahas permasalahan apapun di depan Bilkis. Karena memang belum waktunya Bilkis menerima permasalahan, kalau menurut aku sih. Oke, ini di luar dari masalah Ayu. Ini aku mungkin enggak pernah cerita juga, aku baru cerita ini karena saya rasa nyambung. Istri saya, Sarwenda, itu adalah salah satu yang punya masa lalunya karena bulian. Jadi apakah korban dari bulian itu akan sembuh dengan waktu yang bisa ditentukan? Tidak, sampai sekarang ini dia sudah punya tiga anak. Dia punya ada beberapa titik yang dia punya trauma. Dan itu sebenarnya berbahaya. Saya bersyukur istri saya cerita dengan apa yang terjadi. Jadi dia cerita bagaimana di lingkungannya, dia pernah diperlakukan apa, dipermalukan apa, dan semalu-malunya dia pernah. Jadi itu dampaknya untuk istri saya, gitu. Jadi, Sarwenda itu sampai sekarang ini adalah dia lagi fight untuk mencoba melupakan. Tapi kan kadang-kadang, karena dunia ini kita bulat ya. Akhirnya ada beberapa titik yang dia harus bertemu dengan hal yang menyakitkan untuk dia lagi, kan. Nah, yang kita tenangkan ini adalah bagaimana dia berdamai dengan kehidupannya dia sebenarnya. Tapi, yang dia rasakan kan kita enggak tahu ya, Bang. Betul. Yang Ayu rasakan kan kita enggak tahu, gitu. Jadi, makanya sebenarnya ketika Ayu mungkin melakukan hal ini, mungkin sebagian orang akan merasa lebay, berlebihan. Tapi, di sini saya lupakan pertemanan dan persahabatan saya dengan Ayu, lupakan. Tapi, di sini saya sebagai seorang suami dari Sarwenda, di mana sampai sekarang dia masih fight, akan bulian. Bahkan, dia masih menjadi bulian dengan anaknya. Saya baru, dua sampai tiga hari yang lalu, baru dapetin dua pelaku di salah satu akun joget-joget itu. Dan itu kotor sekali. Padahal tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi, potongan-potongan gambar yang mereka edit ulang, akhirnya mengarahkan ke hal yang, maaf, seks. Dan itu cukup men-trigger. Jadinya, beberapa akun yang kayak begitu memang harusnya ditindak lanjuti. Dan mungkin, pemilik aplikasi juga mungkin bisa menyaring ya. Bisa menyaring untuk headspace itu, atau apa bentuknya. Karena dampaknya, itu berbahaya sekali. Makanya istriku sampai sekarang, dia masih fight, Bang. Untuk bulian itu. Ya, karena luka fisikis itu kan sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada luka fisik. Memang luka fisik, terlihat lebih mengerikan karena terlihat. Tapi, ketika sembuh, mungkin bekasnya hanya tinggal sedikit. Tapi, kalau luka batin, ini bisa menjadi suatu hal yang problem, berkepanjangan. Bahkan, sebagian orang menyatakan bahwa dari luka batin itu juga bisa membuat orang yang mengalami itu kena penyakit-penyakit lain kalau tidak bisa mengampuni, tidak bisa berdamai dengan dirinya. Dan, akhirnya terus dipikirin bisa kena cancer. Betapa ruginya ketika kita sudah sakit hati, bahkan kita yang malah mengalami penyakit. Jadi, ini makanya harus hati-hati ketika kita ingin melakukan bulian kepada orang lain. Nah, banyak juga orang berpikir, itu seperti mainan. Ya, buli ah, rame-rame. Biar kelihatan ya, isam. Kalau mereka itu nggak berani sendiri, Bang. Jadi, mereka itu keroyokan. Betul, rame-rame. Tapi, ini kan bukan bicara tentang masalah. Kalau banyak, rame, benar. Kalau sedikit, ayu sendiri, salah. Kan, nggak seperti itu. Tapi, ini kan bicara benar dan salah sesuai dengan aturan hukum dan kepatutan umum yang berlaku. Jadi, mereka suka berpikir, kalau memang kena masalah, minta maaf. Kan, begitu ya? Padahal saya berulang kali mengatakan bahwa permohonan maaf itu, damai itu hanya dikenal dalam konteks hukum perdata. Kalau hukum pidana, itu tidak mengenal yang namanya damai atau maaf. Bayangkan, kalau semua pelaku kejahatan melakukan permohonan maaf dan selesai, korupsi, maaf, saya silap, uang dikembalikan, selesai, pembunuhan, pengenayaan, maka tidak ada penegakan hukum. Nah, jadi oleh karena itu, setiap konteks hukum pidana, termasuk apa yang dialami oleh ayu, permohonan maaf itu tidak akan menghapus sifat pidananya. Bahkan itu akan memperjelas bahwa memang dia pati diduga dengan sengaja melakukan hal tersebut. Yang perlu kita tahu adalah motivasinya apa sih? Nah, ini yang mungkin akan dikembangkan oleh penyidik kepolisian. Tapi yang saya bingung ya, Bang, saya tidak habis pikir, kan ayu di sini menjadi pihak yang dirugikan. Tapi kenapa dia yang jadi di boycott ya, Bang? Nah, ini yang seperti yang tadi saya katakan tadi itu, ini hanya merupakan analisa, hipotesa bahwa ada kecenderungan di masyarakat Indonesia itu, masyarakat kita, yang seperti yang tadi saya katakan, anti kemapanan. Jadi, mereka bersatu. Dan memboycott orang-orang yang menurut mereka itu mapan. Dari posisi keartisannya, dari posisi ekonominya. Jadi, ketika ada hal yang seperti itu, mereka melihatnya adalah yang kuat melawan yang lemah. Nah, jadi akhirnya mereka melakukan petisi, melakukan pemboykotan untuk memboykot orang-orang yang artis. Nah, padahal kalau petisi sendiri menurut hukum adalah pernyataan yang dibuat kepada yang berkuasa, pemerintah, untuk mengambil sikap atau tindakan, jika memang itu hal-hal yang merugikan masyarakat secara umum. Kalau masalah hayu kan ini kan tidak ada kaitannya dengan masalah itu. Saya kira petisi itu terlalu berlebihan. Jadi, ada tayangan? Oke, kita akan melihat sebuah artikel. Hebo, Ayah Rojak dan Umi Kalsum, Labrak Haters, Netizen, gencarkan petisi boykot Ayu Ting Ting dari TV. Ini yang tadi kita bahas, Bang. Jadi, artinya kan jangan sampai ada tindakan-tindakan yang anartis lainnya. Melakukan petisi hanya gara-gara Ayu ingin membeli kepentingan Bilkis dan keluarga, kemudian itu dibalas dengan, mari kita boykot ini kan tindakan anartis lainnya kepada Ayu. Jadi, sangat tidak fair sekali. Jadi, kalau menurut saya, jangan sampai kita kebablasan dalam melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Nah, kata-kata melabrak itu juga sebenarnya kan bisa lebih diperhalus. Karena, tadi saya juga ngomong sama pihak kepolisian, karena adanya SKB tiga menteri itu kan memang harus ada suatu komunikasi atau mediasi. Nah, mungkin saja kedatangan orang tua Ayu bertemu dengan keluarga pelaku atau pelaku di Bojonegoro, itu kan juga merupakan salah satu cara untuk bermediasi. Salah satu cara untuk bagaimana berbicara mencari solusi yang terbaik. Nah, kalau kemudian di situ ada ulapan emosi, saya kira wajar ya, namanya orang tua, dalam konteks orang tua, jika anaknya dirasa dianiaya atau dijolimi, itu pasti kadang-kadang kita lupa diri. Itu manusiawi sekali. Dan itu bukan merupakan perubatan melawan hukum. Nah, jadi harusnya kita mencermatinya seperti itu. Jadi, jangan justru dikembangkan, dilebar-lebarkan, yang dibahas masalah kok bisa masuk ke sana. Padahal PPKM, kan begitu artinya. Nah, yang ditanya harusnya adalah petugas-petugasnya. Kenapa kok ada orang yang boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau saya melihatnya secara positif adalah bahwa pada waktu itu mungkin segala aturan dan syarat yang diperlukan, sudah dipenuhi. Gue mau sedikit nambahin sih sebenarnya. Gak pernah ngomong juga, selama ini gak pernah berkomentar juga tentang apa yang terjadi sama Ayu. Tapi, gue sangat menghargai keputusan Ayu. Sekali lagi, sama seperti Ruben. Gak usah berpikir karena gue sekarang yang berada di Brownies. Gue temenan sama Ayu, gitu loh. Bukan begitu. Gue, anggap aja kalian melihat gue sebagai seorang ayah. Sosok orang tua. Dan gue pun pernah mengalami hal seperti ini, Ben. Bahkan dari orang terdekat, bisa dibilang temen, gitu. Ketika secara tidak langsung dia ngebully calon anak pertama gue. Itu rasanya sakit. Gue laki-laki loh. Laki-laki kan katanya dilahirkan dengan logika, bukan dengan perasaan. Gue laki-laki aja merasa sakit. Dan gue sampai detik sekarang pun hilang respect sama orang itu. Apalagi Ayu. Ayu cewek. Ayu single parent. And then, dia wanita yang bekerja keras buat keluarganya. Terus, Bilkis. Masih anak-anak. Kalian netizen. Gue setuju dengan kata Igun. Kalian cuma berani. Pakai jari kalian. Kalau kalian ketemu langsung belum tentu berani ngomong. Dan bener, kata Bang Minola. Kalau semua diselesaikan dengan kata maaf, bener. Allah maaf-maaf. Kita manusia juga harusnya lebih bisa memaafkan. Ya, kita memaafkan. Tapi, apakah dengan kita memaafkan, semua akan hilang begitu saja? Enggak. Jadi memang, biar teman-teman semua juga, tolonglah bijak menggunakan media sosial. Gak usah ngurusin hidup orang. Urusin aja hidup kalian sendiri. Dan yakin satu hal, karma itu ada loh. Bang Minola, aku mau kasih lihat tayangan ini ya Bang Minola. Bang, video ini viral di aplikasi TikTok. Dan sangat meresahkan buat saya. Karena pada saat itu, saya sedang live Instagram. Kalau live Instagram itu, kita berbicara, karena ada orang yang berkomentar. Orang bertanya. Pernanya itu bilang, hatersnya Ayu siapa? Saya bilang, hatersnya pembantu di Singapura. Kan memang dia bekerja sebagai pembantu di Singapura. Karena saya, di keluarga saya, saya tahu, mbak di rumah namanya pembantu, yang nyetir mobil namanya supir. Jadi itu bahasa sehari-hari saya. Lalu di situ saya bilang, kalau saya punya pembantu di rumah, main sosial media, dan jadi haters, abis sama saya. Saya rasa wajar setiap orang, setiap rumah tangga punya aturan. Kalau mereka bisa ikut aturan saya, silakan. Bukan berarti saya melarang semua pembantu untuk bermain sosial media. Dan di situ pesan yang saya sampaikan adalah, menurut saya, sangat disayangkan, kalian yang bekerja jauh dari keluarga keluar negeri, bukan yang mencari nafkah yang halal untuk keluarga, tapi kalian harus jadi haters. Dan sekarang bermasalah. Dan abang tahu, semenjak kejadian itu, saya diserbu tuh. Semua ngejelek-jelekin saya. Saya aja yang laki-laki gak kuat, bang. Apalagi ayu ya. Saya matiin kolom komentar. Karena pada saat itu, saya juga gak bisa membela diri. Karena mungkin satu sisi, pemikiran kita beda. Karena akibat dari video yang dipotong-potong. Setuju gak abang? Jadi akun-akun yang meresahkan seperti ini nih, khususnya di aplikasi TikTok. Semoga manajemen TikTok juga bisa menyaring. Bahwa aplikasi TikTok itu adalah aplikasi lucu-lucuan. Aplikasi buat kita gembira, buat kita happy. Bukan dijadikan menjadi aplikasi yang justru malah menyudutkan orang lain, bang. Dan kita gak punya pembelaan, bang. Masa saya mau, seperti ayu, saya cari semua orang, ribuan orang yang menghujat saya, kan juga gak mungkin, bang. Kalau dari abang sendiri, dari kacamata seorang lawyer. Oke. Seperti apa, bang? Kita harus komplik dulu sebentar ya, setelah ini kita akan ingat. Tapi diingat ya, bang. Aku dari peluang dari muat abang. Oke. Setelah ini kita akan tanya, seperti apa dari kacamata abang, mengenai apa yang terjadi sama Igun beberapa waktu lalu ya. Abang benar ya, bang? Nanti abang berapa. Obrolan manis. Iya, bang. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.